Intro Mantep kuahnya Cheeseburger, sobat lapar Sub indo by broth3rmax Halo sobat lapar, balik lagi sama gue Jerry Andrian di Kalaparan Bikin Kamu Makin Lapar Ya sobat lapar, ini gue sekarang berada di Kemang nih Jakarta Selatan Wih di gaul bener ya anak-anak jaksel Tapi segal gaulnya anak jaksel nih tetep nih yang gue cari baso guys Soalnya konon katanya nih di jalan bangka ini ada baso yang enak dan unik banget Soalnya basonya tuh banyak bentuknya sama ukurannya juga besar-besar sobat lapar Ini gue penasaran banget, kalian juga pasti pengen tau kan kayak gimana basonya Ikutin gue sobat lapar Nah sobat lapar, ini udah ada bapaknya nih Halo pak Halo juga Dan pak siapa? Dengan bapak Muhammad Shaini Bapak Muhammad Shaini Iya Panggilannya ya pak Shaini? Iya betul Oke, pak mau nanya-nanya nih pak Boleh, boleh Ini jualan baso disini udah berapa lama pak? Kurang lebih udah hampir 11 tahun 11 tahun? Iya betul Ga pindah-pindah nih disini aja? Alhamdulillah engga Wah mantep ya udah legend loh sobat lapar 11 tahun disini ga pindah-pindah Alhamdulillah Mantap, kalo untuk baso yang sendiri nih pak Iya Besar-besar banget tuh Iya Ada varian apa aja itu pak? Itu ada, untuk yang baso biasa yang kecil-kecil ada Untuk yang rawit ada, telur ada, urat ada, yang jumbo nya ada Bahkan ada juga yang baso beranak dan baso tumpeng Baso beranak sama tumpeng? Iya Baso tumpeng yang kayak gimana tuh pak? Bentuknya kayak tumpeng Cuman dia isinya ada baso kecil-kecil Ada daging cincangnya, ada telur puyuh Bahkan dia ada cabai cincang dan cabai buletnya Komplet tuh ya di dalam semuanya Mirke baso beranak tapi bentuknya sekitiga? Iya Kalo untuk kisaran harga pak? Kisaran harga sih ya, kalo untuk baso beranak 40 ribu Kalo untuk tumpeng 50 ribu Kalo untuk yang biasa-biasa ada macam-macam harganya Ada yang 13 ribuan, ada yang 15, ada yang 20 Nah ini jam segini aja udah lumayan rame nih pak Alhamdulillah Apalagi makan siang makin penuh pasti ya Apalagi makan siang makin penuh pasti ya Biasa laku berapa kilo pak? Kalo untuk hari-hari biasa kisaran 40 ribu Tapi kalo untuk hari weekend bisa lebih Belum aku mantep banget Akan bisa mencapai 50 ribu kurang lebih Ini bukanya dari jam berapa pak? Buka biasa standar dari jam 10 sampai jam setengah 10 malam kurang lebih Gak ada libur tuh? Gak ada Weekend selalu buka? Buka Oh gitu sobat lapar tuh Mau dateng jam berapa? Jam 10 sampai setengah 10 malam ya? Iya Weekend juga tetep buka Langsungnya dateng kesini Oke deh pak Kalo gitu pak Saya pesen yang Boleh? Untuk yang mana nih? Yang beranak? Yang tumpeng ya? Boleh, boleh gitu Thank you pak Yo Sobat lapar Sudah dateng Ini baso gede banget ya Bisa buat satu pagu yuban nih kayaknya Gue tadi pesennya ini nih Sebaso beranak sama baso tumpeng Ini gue penasaran banget nih sama baso tumpeng Karena bentuknya ini Lebih mirip kayak gunung anak rakatau ya? Gede banget cuy Dan ini udah disediain pisau nih sama pasya ini Langsung kita bedah-bedah Apa aja dalem dari baso tumpeng ini Hasil ini gede banget Nih sobat lapar Kita coba potong dalemnya kayak gimana Nah sobat lapar lihat nih dalemnya nih Ada baso kecilnya Cabai Daging-daging cincang ya Mantep banget Kalo makan baso itu harus coba dulu kuahnya Kuahnya mantep gak nih Kalo gorengnya gak nanggung-nanggung dikasihnya banyak banget Jadi gurih Hmm Oke sobat lapar kita coco lagi ke sambalnya Ini dijamin ya Ini dijamin ya Olesan ini nih Medok banget Mantap Oke Nyok Sekarang kita cobain yang satunya lagi nih Baso berana Ini beranak berapa nih dalemnya Kita cek dalemnya Anaknya ada berapa Wow Isinya telur ayam sobat lapar Telur ayam utuh Terus ada cincangan daging juga Sama ini ada ini deh Ada baso kembar ini nih Baso kecilnya juga di dalemnya tuh Mantap Oke sobat lapar Tupun kecog desafi Tumpah Tarik Apakah sebelumnya Mata Kikada Kekat W ruang Sp开始 Ini basho beranak sama basho tumpeng rasanya mirip cuman bedanya yang bikin beda Kalau basho tumpeng ini ada isian cabai rawitnya Jadi kalau kalian suka yang pedes-pedes nah ini cocoknya makan yang tumpeng Ya sobat lapar kalau kalian lagi main di daerah Jaksel, Kemang Kayak makan-makanan yang seger-seger kan berkuah Udah datangnya kesini nih ke tempatnya pasya ini Basho kembang asli ini basonya mantep enak banget Dan yang paling gue suka disini guys Dia tuh banyak variannya ada berapa banyak tuh Ada belasan jenis basho dari ukuran sampe bentuk itu ada kalian mau yang mana Dan harganya juga bener-bener terjangkau sobat lapar Dari belasan ribu yang untuk ukuran normal manusia Dan untuk yang monster gini nih kalau kalian sanggup makan Ini 40 ribuan sama yang ini 50 ribu Tapi ini bisa buat 3 sampe 5 orang sobat lapar Jadi pokoknya kalau kalian mau makan basho dari sini coba ke basho kembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!